Halo semuanya, apa sih yang bikin orang sukses itu beda dari yang lain? Atau apa yang bikin orang sukses jadi sukses? Mungkin kelihatannya memang bukan cuma satu hal, ada banyak, dan itu ada benarnya. Tapi, semuanya itu balik lagi ke satu karakter atau kebiasaan mereka. Kenapa sih kebanyakan orang itu nggak bisa lepas dari lingkaran kemiskinan? Dan gimana caranya kita bisa tahu kalau anak kita nanti bakal jadi sukses atau nggak? Dan, apa yang secara nggak sadar diajarin oleh orang tua ke anak-anak mereka yang menentukan mereka bakal sukses atau nggak? Oke, kita bakal bahas di video kali ini. Ketika kita lihat orang sukses, kita tuh biasanya mikir mereka mungkin pintar, berbakat, atau jenius. Ya, pastinya itu benar dalam beberapa hal. Tapi, banyak riset yang menunjukkan bahwa kemampuan untuk delaying gratification atau menunda kepuasan adalah alasan utama yang bikin orang sukses itu berbeda dari yang lain. Menunda kepuasan itu adalah di saat kita bisa menolak godaan akan hadiah kecil sekarang untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar nantinya. Misalnya, kalian berhenti scroll Instagram dan balik kerja, atau stop nonton YouTube dan mulai siap-siap untuk apa tes besok, atau kalian pergi ke gym malam-malam daripada pergi nongkrong party sama teman-teman. Riset menunjukkan kalau kemampuan menunda kepuasan itu kebiasaan yang hebat. Ini bikin kita sukses secara akademis, sehat secara fisik, sehat secara psikologis juga, dan punya kompetensi sosial yang baik. Di tahun 1960-an, ada seorang peneliti bernama Walter Mischel yang ngelakuin eksperimen di Stanford University. Eksperimen itu dilakuin di sebuah ruangan kosong dengan hanya ada dua kursi dan satu meja. Si peneliti ngasih anak-anak usia 4 tahun sebuah marshmallow dan bilang, Nih ya, aku bakal keluar dari ruangan ini, dan kamu punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, kamu bisa pencet bell di samping marshmallow kapanpun, dan makan marshmallow itu. Atau, pilihan yang kedua, tunggu sampai aku balik ke sini sekitar 15 menit lagi, dan aku bakal kasih marshmallow satu lagi. Jadi kamu bisa dapet dua marshmallow, gimana? Oke kan? Kata penelitian gitu. Nah, pesannya adalah hadiah kecil sekarang, atau hadiah lebih besar nanti. Terus, apa yang dipilih oleh anak-anak itu? Ada beberapa anak yang langsung makan marshmallow. Tapi sebaliknya, ada juga yang bisa nahan dan dapet dua marshmallow pada akhirnya. Jadi di penelitian ini, si Mischel itu menemukan bahwa anak-anak bisa menunggu lebih lama kalau mereka pakai teknik distraksi tertentu. Misalnya nutup mata, ngumpet di bawah meja, nyanyi lagu, atau bayangin makanan lain, pretzel dalam hal ini, daripada marshmallow di depan mereka. Atau kalau mereka mengubah cara berpikir mereka tentang marshmallow itu. Jadi mereka fokus ke miripnya marshmallow itu sama bola kapas, bukan fokus ke rasanya yang enak. Nah, ini nih bagian yang seru. Bertahun-tahun kemudian, yaitu tepatnya di tahun 1981, Mischel memutuskan untuk ngecek lagi anak-anak yang ikut dalam eksperimennya itu, untuk tahu bagaimana kehidupan mereka, dan apakah eksperimen yang dilakuin itu bisa ngasih kita pelajaran tentang anak-anak ini. Anak-anak yang bisa menunggu lebih lama, ternyata menunjukkan banyak kelebihan dibanding teman-teman mereka yang lain, yang nggak bisa menunggu, yang langsung makan marshmallow itu. Sebagai remaja, mereka punya skor masuk perguruan tinggi, yang lebih baik daripada yang lain. Mereka juga punya kompetensi sosial, rasa percaya diri, dan harga diri yang lebih tinggi. Dan anak-anak ini juga dinilai oleh orang tua mereka sebagai pribadi yang lebih dewasa. Mereka lebih mampu mengelola stres, lebih suka merencanakan masa depan, atau punya pemikiran yang jangka panjang, dan mereka lebih suka berpikir pakai logika. Mereka juga lebih kecil kemungkinan untuk punya gangguan perilaku, atau tingkat impulsif dan agresif yang tinggi. Nah, sebagai orang dewasa yang bisa menunda kepuasan lebih lama ini, lebih kecil kemungkinan untuk punya masalah-masalah kayak narkoba, atau perilaku adiktif lainnya, atau bahkan bercerai. Eksperimen ini bahkan juga menunjukkan pengaruhnya ke indeks masa tubuh mereka. Setiap menit, seorang anak prasekolah bisa menunda kepuasannya, itu ternyata mengurangi 0,2% indeks masa tubuh 30 tahun kemudian. Di sisi lain, anak-anak yang nggak bisa menunggu lebih lama untuk dapetin marshmallow kedua, sebagai remaja, mereka susah untuk punya teman, sulit menghadapi stres, dan susah fokus. Apakah itu berarti kalau sebagai anak-anak, kita nggak bisa nunggu permain kedua, berarti kita nggak bakal sukses nantinya? Ya, sebenarnya jawabannya nggak sesederhana itu sih. Ini lebih rumit dari yang kita kira. Berdasarkan riset Walter Mischel, self-control atau kemampuan menunda kepuasan itu kayak otot. Kita bisa latih self-control itu seperti halnya otot lain di tubuh kita. Kita mungkin nggak langsung dapat kesuksesan yang besar, tapi dalam jangka panjang, kita bakal baik-baik aja. Ingat, hadiahnya harus punya nilai untuk kita. Tanpa hadiah yang berarti, menunda atau langsung dapat kepuasan itu nggak banyak gunanya juga, karena hadiahnya nggak cukup kuat untuk memotivasi perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, kalau kalian mau menunda kepuasan, pastiin hadiahnya jauh lebih besar. Misalnya, kalian memutuskan untuk nabung buat investasi nih, tapi tiba-tiba Apple ngeluarin iPhone baru yang pengen banget kalian beli. Untuk ngelawan godaan membeli iPhone baru ini, kalian harus jelas banget ke diri kalian sendiri, kepikiran, ke otak kalian, kenapa menabung itu bakal bikin kalian dapat kepuasan yang lebih besar nantinya. Kayak misalnya, contoh kebebasan finansial. Tapi di tahun 2018, Tyler Watts, yang terinspirasi dari eksperimen Michelle, memutuskan untuk mengulang eksperimen itu dan menemukan bahwa menunda kepuasan lebih berkaitan dengan pendapatan orang tua kita. Kalau orang tua kalian kaya, kalian lebih mungkin menunggu marshmallow kedua dan sukses di kemudian hari, sementara kalau kalian lahir di keluarga yang kurang beruntung atau miskin, kalian lebih mungkin pencet bell dan makan marshmallow yang pertama. Ada artikel yang bagus tentang ini dari The Atlantic, tapi aku bakal rangkum aja ya secara singkat. Watts pakai sampel yang jauh lebih besar, 900 anak dibandingkan 90 anak yang dipakai Michelle, dan juga lebih representatif dari populasi umum dalam hal ras, etnis, dan pendidikan orang tua. Mereka memasukkan faktor seperti pendapatan rumah tangga si anak untuk menjelaskan kemampuan anak-anak menunda kepuasan dan kesuksesan jangka panjang mereka. Nah, dia menemukan sedikit bukti nih kalau kemampuan menunda kepuasan itu bikin hasil yang lebih baik. Tapi, kemampuan menunggu marshmallow yang kedua itu lebih berkaitan dengan latar belakang sosial dan ekonomi si anak. Jadi, bukan kemampuan menunda kepuasan, tapi latar belakang mereka itu yang jadi faktor kesuksesan jangka panjang anak-anak. Kayak gini nih eksperimennya. Anak-anak yang ibunya punya gelar sarjana dan menunggu marshmallow kedua ternyata gak lebih baik dalam jangka panjang. Mereka gak lebih baik dalam hal nilai di sekolah atau tes atau bahkan perilakunya. Hal yang sama ditemukan di anak-anak yang ibunya gak punya gelar sarjana. Tapi, ketika dua grup ini dibandingin, anak-anak dari rumah tangga yang lebih kaya itu bisa menunggu marshmallow kedua dengan jauh lebih baik dibandingkan anak-anak dari rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa untuk anak-anak yang miskin hidupnya sehari-hari punya jaminan yang lebih sedikit mungkin ada makanan di atas meja atau di kulkas mereka hari ini. Tapi besok belum tentu ada. Jadi, menunggu itu ada risikonya bagi mereka. Dan, meskipun orang tua mereka janji bakal beliin permen lagi besok, seringkali janji itu gak terpenuhi karena kebutuhan finansial. Sementara itu, untuk anak-anak yang datang dari keluarga yang orang tuanya lebih berpendidikan dan punya penghasilan lebih tinggi, lebih gampang bagi mereka untuk menunda kepuasan. Karena, dari pengalaman mereka di rumah, mereka itu udah tahu bahwa orang tua mereka, orang dewasa, itu punya stabilitas finansial untuk memenuhi janji mereka. Dan, meskipun mereka gak dapat marshmallow pada saat itu, dalam eksperimen itu, orang tua mereka bakal ngasih permen yang lain. Ada banyak riset lain yang ngebuktiin hal ini juga. Salah satunya adalah buku Scar City, Why Having Too Little Means So Much, gimana kemiskinan itu bisa membuat orang memilih hadiah jangka pendek daripada jangka panjang. Untuk anak-anak yang kurang beruntung secara finansial, marshmallow yang kedua itu gak nyata bagi mereka, karena mereka punya alasan untuk percaya bahwa marshmallow yang pertama mungkin bisa hilang di depan mata mereka. Banyak anak-anak muda yang tumbuh dalam kemiskinan memilih untuk bekerja di pekerjaan yang gajinya rendah untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Meskipun gaji mereka hanya cukup untuk bayar tagihan, anak-anak muda ini bisa tetap boros ketika gajian, sering beli baju baru atau makan makanan yang mahal tapi gak sehat kayak junk food dan segala macem. Terus juga, riset lain menunjukkan bahwa orang tua yang berpenghasilan rendah lebih mungkin mengalah kepermintaan anak-anak mereka untuk makanan manis dibanding orang tua yang lebih kaya. Penemuan ini menunjukkan kalau orang tua yang miskin mencoba memanjakan anak mereka saat mereka bisa, sementara orang tua yang udah kaya cenderung membuat anak mereka menunggu untuk hadiah yang lebih besar. Jajan es krim atau coklat mungkin kelihatannya sepele dan gak seberapa bagi orang kaya. Tapi, hal-hal yang kayak gini sering jadi satu-satunya kenikmatan yang bisa dibeli oleh orang-orang yang belum beruntung dalam hal finansial. Dan, untuk anak-anak yang miskin, menikmati sedikit kebahagiaan hari ini bisa bikin hidup mereka terasa lebih bahagia terutama saat gak ada jaminan kebahagiaan lebih untuk hari esok. Ini kayak semacam siklus kemiskinan yang kebanyakan orang gak bakal bisa keluar dari situ. Oke, semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan, sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. selamat menikmati! Terima kasih tidak harika